Kian Fitzjim, gelandang rasa striker keturunan Indonesia di Eropa yang bisa dilirik Timnas Indonesia. Nama Kian Fitzjim mungkin bisa jadi salah satu referensi buat Timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Raffen yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian Timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Kian Fitzjim asal klub Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Kian Fitzjim yang masih berusia 21 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Kian Fitzjim punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat Timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Kian Fitzjim, gelandang rasa striker berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Kian Fitzjim merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Amsterdam pada tanggal 5 Juli 2003 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Kian Fitzjim memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Kian Fitzjim adalah pemain gelandang serang rasa striker berdarah Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan Ajax Amsterdam, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 162 penampilan dan mampu mencetak 9 gol serta 20 asis. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Kian Fitzjim layak untuk memperkuat Timnas Indonesia? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, dikabarkan cari penyerang ganas keturunan untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Jika hal itu terwujud, akankah sang bomber incaran Shin Taeyong tersebut bisa jadi top skor Timnas Indonesia sepanjang masa? Media lokal, Indonesia Abroad, pernah menyebut bahwa Shin Taeyong melalui Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, tengah mencari penyerang keturunan yang bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia pun mendorong proses naturalisasi itu segera dilakukan sebelum September 2024. Ketua Umum PSSI Erik Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia, tulis Indonesia Abroad. Erik Thohir mengatakan akan mengupayakan mendatangkan pemain depan. Pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia di round 3. Karena itu, proses naturalisasi harus dilakukan dari sekarang, imbuhnya lagi. Masih dari Instagram Indonesia Abroad, ada empat penyerang top yang bisa dinaturalisasi PSSI, yakni Ularomeni, Kenzo Goudmin, Daan Rots dan Shiloh Tezan. Lantas, akankah keempat bomber incaran Shintayong di atas bisa jadi top skor Timnas Indonesia sepanjang masa jika sudah dinaturalisasi? Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat M.S. Hilgers dan Daan Rots segera memperkuat Timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat Timnas Indonesia, squad Garuda bakal menjadi tim kuat di Asia. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Daan Rots dan M.S. Hilgers terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat Timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Arya, Sinulinga, akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erik Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu squad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim Timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Daan Rots dan M.S. Hilgers. Presiden Thohir, Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk bersaing dengan Australia, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika M.S. Hilgers dan Daan Rots hadir, Timnas Indonesia memang akan memiliki squad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Pemain Excelsior Rotterdam menunggu panggilan dari PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Nama Kenzo Goudmin belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia besutan Shin Taeyong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia Abroad. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk Timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung momennya pas, pemanggilan dari Timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Ia baru bersedia membela Timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini. Tapi, Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama Timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang, saya akan siap bermain untuk Indonesia, namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname. Lanjut kutipan tersebut. Meski proses naturalisasinya masih hanya rumor semata, namun pemain 22 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya penyerang 22 tahun itu ke Timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan grade A. Kita tahu Indonesia dan Australia akan kembali saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia Round 3, tulis Morning Sport. Mereka tidak ada hentinya menambah pemain keturunan top Eropa, terbaru kita dengar bahwa ada pemain FC Twente berposisi penyerang akan segera dinaturalisasi, tambahnya. Rumor itu pun terus datang terdengar sampai sini. Australia, ini tentu menjadi perhatian khusus untuk Timnas Australia, karena Indonesia benar-benar serius menatap Piala Dunia 2026, lanjutnya. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, Tim Nasional Australia akan kesulitan melawan Indonesia, tegas Morning Sport. Perburuan terhadap pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Erik Thohir belum bisa mengungkap nama-namanya. Sebab, ia baru berencana melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain diaspora itu. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video konferensi pada minggu-minggu ini, ujar Erik Thohir kepada awak media. Nanti namanya belakangan, kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan deal, nantikan kejutan besar, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMNRI tersebut. Erik Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia di kualifikasi Pildun Round 3. Kami mempunyai standar yang tinggi. Kami tidak mau asal menaturalisasi pemain. Ini sudah Round 3 selangkah lagi masuk piala dunia, tutur Erik Thohir. Sekarang, saya meminta pelatih, Shin Taeyong, untuk terus mencari pemain naturalisasi grade A, ucap Erik Thohir. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ularomeni, yakni Da'an Rots. Ularomeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI. Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela Timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain FC Utrecht tersebut belum memberikan jawaban apakah bersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Ularomeni masih belum jelas, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi. Ia adalah Da'an Rots. Da'an Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger. Ia pun punya catatan lebih ganas ketimbang Romani. Melansir dari catatan Transfermarkt, Da'an Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 asist. Sedangkan Ularomeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Da'an Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardy Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jai Idzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Ferdong. Sebuah tekad diungkapkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, demi mendapatkan sosok keeper baru bagi tim yang dilatihnya. Sebab perpindahan Federasi Martin Paes dari Belanda ke Indonesia belum menemui titik terang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku siap belusukan demi mencari penjaga gawang diaspora bagi skuad Garuda. Shin Taeyong mengaku bahwa kesulitan yang dihadapinya saat ini adalah mencari sosok penyerang dan penjaga gawang bagi Timnas Indonesia. Ia mengaku sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, untuk bisa mendapatkan sosok yang dicarinya tersebut. Jika ada, saya akan terbang ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain berdarah Indonesia, kata Shin Taeyong dalam sebuah sesi wawancara. Saya tetap butuh penjaga gawang dan penyerang untuk melengkapi posisi yang lebih baik, sambungnya. Karena kita tahu Martin Paes belum selesai proses perpindahan federasi, jadi jika ada ya kita harus ambil. Tegasnya Gaibek kanan saat ini membela Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eredivisi. Tentu saja, kehadiran Devine akan menambah kekuatan Timnas Indonesia terutama di lini belakang. Pemain dengan tipe sepertinya akan sangat berguna untuk menjaga keseimbangan di lini belakang. Media Jepang, Football 3B Japan, tajuk dengan penampilan pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. Bahkan, Football 3B Japan menyebut bahwa back 20 tahun itu jadi momok bagi Timnas Jepang saat menghadapi Timnas Indonesia. Justin Hubner jadi momok menakutkan, seorang bintang masa depan yang memberikan segalanya untuk timnya, tulis media tersebut. Khusus bagi Justin Hubner, pemain kelahiran 2004 itu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Indonesia. Hal itu membuat Football 3B Japan takjub dengan wonderkid milik Wolves, klub divisi utama Liga Inggris tersebut. Dalam artikelnya, Football 3B Japan mengklaim Justin Hubner telah membuat kemajuan pesat untuk Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Bahkan, mereka menyebut pemain berdarah Belanda Indonesia itu sebagai momok bagi Jepang karena penampilannya yang apik. Pemain ini telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari Tim Kelompok Umur hingga Timnas Senior, tulis Football 3B Japan. Di Piala Asia 2023, bintang 20 tahun itu juga bermain sangat solid sehingga menyulitkan Jepang menembus pertahanan Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Heriberto Tavares tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor jika bergabungnya penyerang 27 tahun itu ke Timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan Timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti Tim Eropa. Australia akan kembali bertemu Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3, pastinya ini akan sangat seru, tulis media tersebut. Terlebih Indonesia akan terus menambah pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa, tambahnya. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Australia, ini cukup menjadi ancaman Tim Nasional Australia, ujar Morning Sport. Terbaru ada nama Heriberto Tavares, salah satu pemain yang bermain di Liga Top Eropa, lanjut Morning Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, Tim Nasional Australia akan kesulitan melawan Indonesia, tegasnya. Berikut profil Devine Rens, back keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelistat, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata DAF dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di Timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai back ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam, ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serba guna, baik sebagai back tengah maupun back kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devine Rens memiliki tiga keluarga negaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad tim Nas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan tim Nas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Sosok penting dalam proses naturalisasi pemain untuk tim Nas Indonesia, Hamdan Hamedan membocorkan akan ada satu keturunan yang akan datang ke Jakarta. Hamdan Hamedan yang menjabat tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, membagikan informasi tersebut melalui akun Twitter miliknya. Sebagai informasi, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mengatakan bahwa akan ada dua pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Akan tetapi, dia belum bisa menyebutkan pemain yang dimaksud. Kalau datanya masuk ia ada dua, tapi sepertinya satu dulu yang datang, namun KT lihat saja perkembangannya, ujar Erik Thohir kepada awak media. Pernyataan Erik Thohir tersebut diperkuat lewat tangkapan layar percakapan Hamdan Hamedan dengan salah satu pemain keturunan. Terima kasih Pak Hamdan, orang yang saya percaya, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami masyarakat Indonesia, tulisnya dikutip dari Instagram story-nya. Menpora RI, Dito Ariotejo, angkat bicara soal tiga calon pemain naturalisasi untuk tim Nas Indonesia. Kabar naturalisasi ketiga pemain ini berhembus dari mener tim Nas Indonesia Junior, Ahmed Zaki Iskandar. Pasalnya, ketiga pemain keturunan itu posisinya dibutuhkan pada skuad Garuda Nusantara. Mengingat, Hinoke, Gepens, dan Mark sebelumnya telah dipantau bakatnya. Dimana, ketiganya menjadi bagian dari tim Nas Indonesia U-19 yang mentas di Toulon Cup pada awal Juni 2024. Ya, kebetulan waktu itu saya dilaporkan oleh Pak Zaki Iskandar yang menemani para atlet muda kita di Comoh itu untuk mengikuti kejuaraan yang di Paris, kata Dito kepada wartawan. Untuk lebih lanjutnya, pria berusia 33 tahun itu masih akan mendalami lebih dulu dokumen ketiga pemain keturunan tersebut. Sebab, ia ingin melihat apakah ada kemungkinan di antara ketiga pemain itu bisa memilih keluarga negaraan tanpa harus menjalani naturalisasi. Nah, ini ada potensi dua atau tiga pemain waktu itu dilaporkan yang di Aspora. Jadi ini nanti akan kami lihat kalau sudah ada resmi pengajuannya dari segi usia dan juga dari segi persyaratan yang harus ditempuh. Apakah naturalisasi atau ternyata di usianya mereka ini masih bisa memilih warga negara, Uraidito? PSSI akhirnya memberikan komentar terkait keinginan Heriberto Tavares untuk membela tim Nas Indonesia. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Heriberto Tavares dengan terang-terangan mengungkapkan kesiapannya berseragam tim Nas Indonesia. Pesepak bola berusia 26 tahun itu mengaku memiliki darah Indonesia. Heriberto Tavares menjelaskan bahwa ia adalah keturunan Indonesia melalui sang nenek. Tepatnya, nenek Heriberto Tavares merupakan kelahiran Maluku. Nenek saya yang selalu mendukung karir sepak bola saya. Saya lahir di Maluku, kata Heriberto Tavares, dilansir dari wawancara dengan Marco. Ibu nenek saya berasal dari Halmahera dan ayahnya tak lain adalah mantan pemain sepak bola profesional di Portugal, ujarnya. Lebih lanjut, Heriberto Tavares berharap keinginannya tersebut bisa mendapatkan perhatian dari Federasi Sepak Bola Indonesia yakni PSSI. Jika benar-benar bisa membela tim Nas Indonesia, Heriberto Tavares berniat membagi semua ilmu yang dimilikinya dan menjadi legenda di Indonesia. Membela Indonesia, negara dengan 275 juta orang, saya akan dikenang di Indonesia, ucap Tavares. Tetapi saya tak tahu langkah selanjutnya, saya menunggu bagaimana ini terjadi. Saya tidak tahu bila keinginan saya sudah didengar oleh Federasi, PSSI. Saya telah berkarier di Portugal, saya sudah berkarier cukup lama dan ingin membawa pengalaman itu ke Asia, tuturnya. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, ingin Heriberto Tavares membuktikan kesungguhannya dengan menghubungi langsung pihaknya dan bukan sekedar berkoar di media sosial. Apa yang dikatakan oleh Eric Thohir juga berlaku bagi pesepak bola keturunan Indonesia lainnya yang berniat membela tanah air. Harapan kami Heriberto Tavares ke PSSI bukan ke Medsos, kata Eric Thohir kepada awak media. Dan kita bingung, apa dia disuruh ke media sosial sama agensinya ke Medsos dan itu sulit kita lihat. Kita punya data pemain keturunan dan harapan kami mereka ke PSSI. Kami membuka diri ketika ada pemain keturunan yang punya skill bagus untuk masuk ke timnas, ujarnya. Kebetulan PSSI dikabarkan sedang mengebut program naturalisasi tambahan untuk persiapan di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Shintai Yong mengaku terus mencari nama calon pemain yang diharapkan bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Pelatih timnas Indonesia Shintai Yong menyodorkan daftar pemain naturalisasi atau keturunan untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Eric Thohir mendorong Shintai Yong agar segera menyerahkan daftar rekomendasi pemain keturunan. Kabar baiknya, Shintai Yong kini sudah memberikan daftar rekomendasi pemain keturunan tersebut kepada PSSI. Untuk striker sendiri saya hari ini sudah mengajukan rekomendasi pemain keturunan kepada Pak Ketum hari ini, jadi Pak Ketum pun sudah bicara akan bantu agar prosesnya semakin cepat, kata Shintai Yong kepada awak media di Korea Selatan. Pemain tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertajam lini serang timnas saat tampil di round 3, tambahnya. Saya tentu tidak bisa menyebut nama tersebut secara rinci, ia bermain di Liga Belanda, grade A, tegas Colchin. Timnas Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, tentu amunisi tambahan berupa pemain keturunan akan sangat membantu. Terlebih timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Squad Garuda masuk ke grup neraka yang tentu membutuhkan talenta-talenta pemain keturunan yang bermain di Eropa. Media Jepang, Football Tribae Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erik Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Bahkan Football Tribae Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan guncangkan Piala Dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erik Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontakt dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erik Thohir. Football Tribae Japan juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erik berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut. Timnas Indonesia terus memberikan kabar yang mengejutkan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Salah satunya adalah Ula Romeni, pemain yang kini merumput di Eredivisie bersama FC Utrecht dilaporkan sedang didekati PSSI untuk proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Ula, Daan Rots, yang sedang berkarir di Belanda bersama FC Twente juga mengungkapkan keinginannya membela timnas Indonesia. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong sudah merespon keinginan pemain berusia 22 tahun tersebut. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat media Australia tersebut bak kebakaran jenggot. Australia dan Indonesia akan kembali bertemu di kualifikasi Piala Dunia Round 3, tulis judul artikel tersebut. Indonesia sekarang menjadi rival baru untuk Australia, kita tahu Indonesia sedang mengalami peningkatan yang sangat cepat, tambah Sydney Morning Sport. Para pemain sekarang banyak yang bermain di Eropa, itu pun akan terus bertambah dengan geberakan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, kedua tim menepati grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain dan Cina. Shin Taeyong menilai pemain keturunan Indonesia, Samuel Daniel Rhodes memiliki kualitas di atas rata-rata. Alasan tersebut dijadikan pelatih asal Korea Selatan untuk meminta PSSI segera memproses Daniel Rhodes menjadi warga negara Indonesia, WNI, agar bisa membela timnas Indonesia. Dia, Shin Taeyong, kan selalu mencari pemain kualitas di atas rata-rata pemain lokal, ucap Exko PSSI, Hassani Abdul Ghani, seperti yang dilaporkan Instagram Indonesia Abroad. Kami sudah sepakat dengan pola pikir itu, ujar Hassani menambahkan. Shin Taeyong sempat mendapatkan beberapa nama pemain keturunan Indonesia. Namun, dia menolak disodorkan pemain yang kualitasnya di Indonesia banyak, sambungnya. Daniel Rhodes pasti akan menanggapi positif undangan PSSI untuk menjadi WNI. Soal berkas dan dokumen Daniel Rhodes untuk mengubah status kewarganegaraan, PSSI menyebut sudah berkasnya bisa dilengkapi. Setelah mencoba menghubungi Daniel Rhodes, kami mendapatkan respon positif. Lanjut Hassani Abdul Ghani. Saya bilang, kalau oke tolong kirim dokumen-dokumen dan surat pernyataan, selain dokumen Daniel ingin minta izin ke orang tuanya. Saat ini, Daniel Rhodes tengah membela klub divisi teratas Liga Belanda, FC Twente. Berposisi sebagai penyerang, Daniel Rhodes akan menjadi striker utama di Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda 22 tahun lalu itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Palembang. Penggawa Timnas Indonesia diminta Tak Minder harus berhadapan dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan oleh media Korea Selatan, Nate Sport. Indonesia akan berhadapan dengan lawan sulit di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berjumpa Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang tampil di putaran final Piala Dunia 2022 lalu. Selain itu, ada Bahrain dan Cina yang secara ranking FIFA ada di atas Indonesia. Jangan berpikir bahwa lawan tim-tim elit di Asia ini sudah menjadi hal yang menakutkan. Dengan hasil nyata masuk di babak ketiga, kalian sudah se-level dengan mereka, kata Nate Sport. Kalau kalian takut mendengar dan melihat nama-nama besar, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, artinya kalian sudah kalah sebelum bertarung, sambung media tersebut. Menurut Nate Sport, penggawa Indonesia harus fokus untuk menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan hijau. Kalian harus berjuang mati-matian dalam semua pertandingan, kalian menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya, jadi tunjukkan kepada semuanya, tuturnya. Menurut media Korea Selatan tersebut, para penggawa Indonesia harus berusaha merebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Caranya, mereka harus lolos dengan status juara atau runner-up group. Mereka akan bermain sungguh-sungguh, tidak ada lagi leha-leha atau santai karena setiap pertandingan adalah pertandingan final, tegasnya. Nate Sport juga berharap tim Nas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bersama tim Nasional Korea Selatan. Saya berharap Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 bersama tim Nasional Korea Selatan di periode kali ini, tutupnya. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Shiloh Tezan tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Bahrain. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 21 tahun itu ke tim Nas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Bahrain. Mirage Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan tim Nas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan mendatangkan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Mirage Sport. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini, Bahrain, ini cukup menjadi ancaman tim Nasional Bahrain, tambahnya. Terbaru ada nama Shiloh Tezan, salah satu pemain yang bermain di Liga Utama Belanda, lanjut Mirage Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim Nasional Bahrain akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya. Salah satu media korsel menyoroti persiapan tim Nas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di squad Shin Taeyong, ST. Media korsel Esports News, dalam ulasannya Senin, 1 Juli 2024, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan tim Nas Indonesia, tulis media korsel itu. Di ulasannya Esports News merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Taeyong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 asis. Sedangkan 5 gol dan 2 asis dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Dikutip dari sejumlah sumber, Samuel Daniel Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakek dari Rots diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya, ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI. Timnas Indonesia tampaknya tidak akan habis memiliki sejumlah pemain keturunan yang masih berusia muda potensial. Salah satu nama yang kembali muncul bisa memperkuat Timnas Indonesia adalah Mike Lane. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, Mike Lane memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Diketahui bahwa nenek dari ibunya ternyata lahir di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Dilansir dari laman transfer Mark Co. ID. Mike merupakan pemain muda kelahiran Breda pada 9 Februari 2005. Sehingga saat ini berusia 19 tahun, di mana diketahui bahwa posisi utamanya sebagai gelandang tengah. Selain berposisi sebagai seorang gelandang tengah, ternyata Mike Lane juga bisa bermain sebagai back kiri. Mike untuk saat ini, masih memperkuat Feyenoord U21 yang kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2024. Setelah habis kontraknya dengan Feyenoord U21, Mike kemudian akan bergabung dengan Sparta Rotterdam. Bersama dengan Feyenoord U21, ia tercatat sudah melakukan sebanyak 18 penampilan di semua kompetisi. Dari 18 penampilannya di semua kompetisi tersebut, Mike Lane telah mencatatkan sebanyak 1.275 menit bermain. Yusan Nugraha juga sedang berupaya memastikan sang pemain bersedia bila Timnas Indonesia atau tidak. Sang pemain sudah saya hubungi, Mike sangat bagus, Indonesia akan semakin kuat. Semoga ada balasan positif darinya, ucap Yusa di komentar Football Indonesia. Terima kasih telah menonton!